selamat menikmati Tuhwa awasihi wa kurbihi wa tawabihi subhanahu wa ta'ala Rabi syuruh di sadri wa silih amru wa hudul uqdatan wa silih asfahu qawdi amra ba'du Para babesah, terhadirin Yang mulia dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan Sempatan, peluangan Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kita masih bisa bersama-sama mengaji Melanjutkan pengajian Dua kitab Yang pertama adalah kitab secara hitam Karya Syekh Nawawi al-Bantani Dan yang kedua adalah Syekh Manakib Itu karya dari Bunga Bukak Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani Sebelum kita mulai, mari kita biarkan al-fatiha Kepada ma'alib ke kitab Syekhul asal, imam ibn al-qayla asakandari Syekhul asal, anak ilatan kitab Bunga Bukak Syekh Al-Bantani Syekh Al-Bantani Semua syuruh Sebetulnya Tuan syantul padir al-jilani Semua guru kita Semua orang tua kita Selimi muslimat Semoga Allah Ta'ala mengabulkan semua hajat kita Hajat dunia dan akhirat Walah dunia walah dunia si salihah Wa'ala manawabihi atla illa s-salih million Al-Hikam Syekh Ali Al-Muttaki Al-Hindi di kitab di Al-Najjil Atam di tablid Al-Hikam Babul Istidrat ila anqara min jahlil murid hitam kedua min jahlil muridi an yusih al-adaba fatu akharu al-ukubatu anhu sayakulu lawkana hada su'a adamin laqata al-indada wa aujaba al-bi'ad faqat yaktau al-madada anhu min haythu la yash'ur walau lam yakun illa man'al maddi waqat yuqomu maqamal bu'li wa hua la yadri walau lam yakun illa an yukhliyaka wa ma duri min jahlil murid ikut tetap saking bodoh nih murid salam an yusih'ah utawi yang tau gawih Allah syakumurid al-adaba yang adal fatu akharu songkoh dan akhiraken aku al-ukubatu siksaan anhu saking murid ayakulu mohon kamu ucap suka murid lawkana lawkana lamun al-ukubatu hada utawi iki iku su'u adabin aku hada aku hada iki su'ul adab iku su'a adabin iku adabkan Allah atau alani adab lakotu'a yakti menggat saka Allah al-imdada bisa atau al-andada bisa kalau al-imdada yang piro-piro pemberian apa pemberian itu peparing piro-piro peparing indah bisa kalau indah itu lebih kemasgar ya berarti kalau indah itu ya pemberian Allah memberinya Allah subhanahu wa ta'ala wawjabalan yakti mengwajibakan apa hada al-biada ini sifat adah fakat yaktau mongka terkadang menggat saka Allah al-imdada ing peparing anhu saking murid minhaitu saking sekiranya laya syuruh ora ngerasa sopung murid wal-olam yakun lan-lamun yantau ra'ono apa kotul madad illa angin man al-nazidi iku apa nyegahe tambahan jawabnya jawabnya lakafa mukoddar itu jadi cukup apa kotul madad wakati 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 lant terkadang dan panggonakan sokum murid makwa malbu di atau makwa malbu bisa yang panggonan adoh wakati wakati sementara orang halayutawi murid iku layad dari orang arti satu murid walolam yakun lant lamun orah orang 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 makam berbuat illa angin khliyaka angin atau kecuali iku yento apa ikhla itu mengosongkan mengosong akil sokallah yang siram wama lan yang dalam sartane barang turidu kang kerso atau kang karab sok siram jawabnya lakaf yaitu cukup apa bakal membawa jadi dalam bab ini musonnya rahimahullah itu masih membahas tentang Isidroj kemarin sudah kita uraikan sekilas mengenai pengertian Isidroj apa itu Isidroj bahwa Isidroj menurut bahasa itu menjadi bertingkat tingkat atau penurunan yang secara pelan-pelan penurunan yang secara bertahap bertahap itu menurut bahasa ada lagi Isidroj menurut istilah sebagaimana yang dijelaskan yang dijelaskan oleh Imam Ibn Ajibah rahimahullah ta'ala kata beliau Isidroj itu adalah ketersembunyianya tersembunyinya atau ketersembunyiannya azab siksaan Allah ujian cobaan dalam bentuk kenikmatan jadi secara bahir itu adalah kenikmatan tapi secara hakikat itu adalah cobaan sujian adat bahkan ya kan sehingga kita seperti yang pada hikmat pertama kita harus hati-hati setiap kenikmatan apapun yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita sementara kita ini bukan termasuk dalam kategori orang yang berada berakhlak kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang taat beribadah yang selalu konsisten kontinu istiqomah di dalam ibadah atau kita itu adalah termasuk orang yang selalu lalai dari ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka hati-hati itu bisa jadi merupakan bagian dari istidraj dari Allah subhanahu wa ta'ala tidak itu hikmah yang pertama kemarin nah sekarang al-usanneh rahimah sebagian dari kebodohan atau ketidaktahuan seorang murid akan perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala kepada dirinya yaitu ambisi al-adab dia sul-adab tidak memiliki adab seterusnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian ukubah atau balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala itu ditunda diakhirkan kemudian si murid ini mengatakan seandainya jika ini yang saya lakukan itu adalah su'ul adab ya maka Allah ta'ala itu akan memutuskan kenikmatan kenikmatan dan saya dijauhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sementara ketika saya itu berdoa selalu dihijabah oleh Allah ta'ala kemudian juga kenikmatan yang Allah ta'ala berikan kepada saya itu melimpah dan tidak putus-putus meskipun saya ini tidak pernah zikir meskipun saya tidak pernah melaksanakan sholat sunnah kobliyah bakdiyah sholat duha tahajud kuasa kuasa daud senen kemis ayam ilbit ayam usud kuasa muharam ataupun kuasa-kuasa yang lain seandainya kalau apa yang saya lakukan ini adalah su'ul adab kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka kenikmatan kenikmatan itu tidak akan saya dapatkan pede yang ngerasa pede jarang ngewiri jarang ngedo'a doanya manjur dihijabah oleh Allah ta'ala ya kan kemudian dia dengan pedenya kalau apa yang saya lakukan ini jarang berpikir jarang widi kalau memang saya ini adalah orang yang su'ul adab orang yang memiliki adab yang buruk kepada Allah subhanahu wa ta'ala bisa saya gak dapatkan gak akan mendapatkan kenikmatan kenikmatan itu tapi ketahui lah bahwasannya ini merupakan kebodohan yang dimiliki oleh seorang seburih kenapa karena pembahasan kita istidrat itu yang dia dapatkan dari kenikmatan kenikmatan yang tidak putus-putusnya atau doa yang diijabah misalnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala apakah dia tahu itu merupakan istidrat kenikmatan dimana kenikmatan itu di belakangnya terdapat ukubah terdapat ciksaan dari Allah ta'ala ya kan nah itu termasuk satu hal yang harus kita waspadai dan kita hindari karena Allah subhanahu wa ta'ala itu terkadang karunia Allah ta'ala itu terkadang Allah ta'ala putuskan dari dirinya sementara dia tidak merasa sementara si murid ini tidak merasa bahwa karunia yang Allah ta'ala turunkan kepada dirinya itu tidak sudah terputus tidak lagi tidak lagi turun kepada dirinya sehingga seandainya jika bukan jadi bentuk dari kejauhan atau seandainya jika bukan apa tadi keterputusan karunia Allah subhanahu wa ta'ala kepada dirinya kecuali hanya hanya apa tidak adanya tambahan dari karunia Allah subhanahu wa ta'ala itu sudah menjadi bukti yang cukup bahwa dirinya sudah dijauhkan dari Allah subhanahu Allah makanya hati-hati kita hati-hati tentang-entang kita itu tidak pernah zikir tidak pernah tahajud tidak pernah puasa tidak pernah melaksanakan kesunahan-kesunahan khususnya kemudian doanya selalu diijabah oleh Allah ta'ala ya hati-hati ya karena kalau kita bercermin berkaca kepada para ulama salah mereka itu kalau kalau berbicara tentang ibadah mereka itu jabonya alinya surat-surat malam saja berapa ratus rokaat bahkan ada yang sampai seribu rokaat tiap malam seperti siapa si bin Ali bin al-abidin ibnul hussein ibn Ali bin al-abidin seribu rokaat satu malam itu kan ada yang puasa selama sekian puluh tahun atau kalau Syabil Qadir ketika beliau sedang riabah beliau berada di burung pasir atau di hutan tidak ada makanan tidak ada air yang beliau minul konsumsi apa yang dimakan yang dimakan itu akar-akar di daunan dan itu beliau lalui selama bertahun-tahun emang kita kuat terus nanti ada pembahasan tentang Syah Julfadir ini apa namanya di musim dingin jadi kalau di Arab itu musim dingin ya tidak seperti ini di Indonesia sedingin-dingin yang di Indonesia itu berapa derajat 25 ya kan 24 itu udah pagi kalau di Arab itu sampai bisa minus derajat bisa sedingin-dinginnya paling antara 5-4 derajat celcius musim dingin itu kan nah meskipun begitu Syah Julfadir itu sengaja dicoba diuji oleh Allah Ta'ala setiap malamnya dalam satu malam beliau itu junuk berkali-kali jadi mimpi basah gitu ya berkali-kali di musim dingin derajat celciusnya itu antara 5-4 atau bahkan sampai 6 derajat celcius dingin kan tapi meskipun demikian setiap tidur dijunukkan oleh Allah Ta'ala akhirnya sadar also mandi ibadah sholat nanti tidur lagi tidur junuk lagi terus berkali-kali sampai berkali-kali nanti ada akan ada kisah nah seperti itulah bagaimana ibadah para ulama salaf dimana meskipun mereka katakanlah doa pasti diijabah kalau bagi kita gitu ya doa mereka selalu diijabah oleh Allah Ta'ala tapi hal ini diimbangi dengan banyaknya ibadah yang mereka laksanakan sehingga yang mereka pantas untuk menjadi suri toladan kita dalam hal apapun dalam kehidupan dunia dalam urusan apapun atau dalam urusan agama dalam hal apapun ini itu para ulama yang beda dengan kita oke disini termasuk kebodohan dari suara itu melakukan suul adab tapi dia gak ngerasa bahwa dia melakukan suul adab dan bahkan dengan pedenya kalau saya ini suul adab kepada Allah Ta'ala khususnya ya maka saya gak bakal diijabah oleh Allah Ta'ala gitu kan di sisi lain kalau memang saya ini melakukan suul adab ya saya gak akan dekat gak akan jauh dari Allah Ta'ala ya padahal dia gak tahu bahwa dibalik kenikmatan yang Allah berikan kepada dirinya itu merupakan istri di baliknya dibalik kenikmatan itu terdapat ujian terdapat cobaan terdapat hidup ya sehingga terhadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala jauh lah kita dari kata itu jauh karena kalau berbicara tentang adab kepada Allah Ta'ala ada adab yang sifatnya gohir ada sifatnya yang batik kalau yang gohir itu memperbanyak ini kalau bagi kalangan orang awam ya melaksanakan perintahnya menjawab ke arah adab kepada Allah kalau disuruh salat disuruh puasa-puasa disuruh kerja dengan adab kepada Allah tapi kalau orang kuat enggak kalau orang kuat kalau kalangan khusus itu adalah memperbanyak pikir kepada Allah memperbanyak ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan berupaya menunggu-nunggu berokobah mengawasi mawak diri supaya dia bisa menghadirkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam hatinya setiap saat setiap waktu dan wa ishari mahabbatihi dan mendahulukan kecintaan kepada Allah daripada kecintaan kecintaan kepada yang selain Allah bahan berat bro langkos awam ganti salul amr istinah binawahi itu belum kita laksanakan secara sempurna sempurna jadi wali makanya ini kenapa menjadikan syahadullah asya'ala ya rahimah Allah yang jelaskan dalam kitab bapak itu minan wa al-Qa al-Qa saya ingin diakini oleh orang-orang bahwa saya ini orang yang doanya dihijabah oleh Allah mungkin karena mereka ketika bertemu dengan saya dan meminta doa kepada saya saya doakan dan kebetulan dihijabah oleh Allah semuanya padahal padahal kalau berbicara dihijabahnya doa itu tidak melihat kesalahan seseorang jadi dihijabahnya doa seseorang itu tidak menunjukkan status dirinya bahwa dirinya orang yang sore kenapa ingat kecepatan iblis 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 ketika dia menggoda Nabi Adam oleh salam di surga ya dia menggoda eh Nabi Adam eh Adam kamu tau gak kalau salah itu mengarang dirimu untuk memakan buah kuddi ya kan tau gak kenapa kamu biar kamu itu gak jadi orang yang abadi soalnya kalau kamu itu memakan buah kuddi kamu jadi orang yang abadi matinya kamu gak bakalan bisa mati makanya udah biar kamu abadi makan aja buahnya dimakanlah sama Nabi Adam dimakanlah sama nah habis itu dia kan udah udah tau ini kesalahannya si setan oh Nabi Adam salah karena memang melanggar ada pelanggaran kemudian siapa iblis juga salah lantaran dia itu yang ngejok-ngejokin Nabi Adam yang menggoda Nabi Adam terus iblis bilang apa Allah kan sebenarnya sebelumnya Allah bilang eh iblis kamu mau disiksa sekarang apa nanti ini ya Allah saya punya permintaan apa permintaan kamu kasihlah saya kesempatan sampai mereka itu dibangkitkan maksudnya berilah saya umur yang panjang biar saya itu bisa menggoda mereka sampai mereka itu dibangkitkan kembali gitu maksudnya iblis itu meminta kepada Allah ta'ala agar umurnya dipanjangkan supaya dia banyak pasukan dari anak turunnya Nabi Adam di hijabah kemudian satu yang kedua statusnya iblis waktu itu orang yang saat atau sebaliknya hijabah bisa berkomunikasi dengan Allah Allah nah meski demikian apakah di hijabahnya sebuah doa itu merupakan atau menunjukkan kualitas kesolehan yang ada dalam diri seseorang nah makanya tadi Syahadullah Abbasyarani Rahimahullah ini tidak pernah merasa bahwa doa saya itu di hijabah oleh Allah ta'ala nah sekarang saya tahu bagaimana diri saya sebenarnya saya banyak dosa ibadah saya belum sempurna ke Allah ta'ala ilmu saya bisa jadi bumerang buat diri saya kemudian belas kasih saya kepada makhluk-makhluknya Allah ta'ala juga belum maksimal sehingga dari mana amal saya yang bisa menjadikan atau menunjukkan bahwa diri saya ini adalah orang yang soleh maka salah sangat salah ini kata beliau sendiri sangat salah orang-orang yang meyakini bahwa saya ini adalah seorang wali saya ini adalah seorang yang ahli hijabah dalam doa itu kalau ulama ulama kita kan beda makanya kalau kita masuknya kategori sini tadi minjah lilmuri termasuk dari keburuan kita kita tidak sadar kalau kita ini dari Allah Allah padahal kita berbicara ada berbicara akhlas dan jauh makanya kalau Abu Hafiz radiyallahu ta'ala aduh ada seorang ulama mengatakan bahwa atas sawuh kuduh ada isi dari tasawuh semuanya itu adalah adab dikulli waktin adab setiap waktu ada adab setiap keadaan ada adab dan di setiap makhom itu ada adab maka barang siapa yang konsisten mulai zaman dengan adab selalu melaksanakan adab menggunakan adab maka dia sampai kepada titik yang dicapai oleh para prijat oleh para kekasih Allah dan sebaliknya seseorang yang di halang di jauhkan dari adab maka dia adalah orang yang jauh dari Allah ta'ala meskipun dia itu merasa bahwa dirinya orang yang merdudun apa yang dia inginkan dari Allah ta'ala ditolak oleh Allah ta'ala meskipun dirinya meyakin atau menyangka bahwa dirinya adalah orang-orang yang diserima doanya orang-orang yang diserima ini merupakan pengajian yang pertama ya ula panjang tim tidak ada kode jing asik tim itu bagul wiridi walwarid Allah ta'ala alam diserima Terima kasih telah menonton!